membuat kuis dengan soal pilihan ganda setelah login di dashboard pilih mata pelajaran klik kemudian pada sebelah kanan atas ada gear klik kemudian pilih tone editing on Oke selanjutnya ya misalkan disini ada topik-topik kita mau tambahkan pada topik hari kiamat ini ada kuis ya kita klik at and activity or resource Klik kemudian pilih disini activities pilih kuis klik pilih kemudian kemudian disini kita kasih nama kuis hari kiamat deskripsi tulis pilih lah satu jawaban yang paling tepat misalkan atau terserah deskripsinya kemudian cintang display deskripsi ngempol space kemudian pada bagian timing timing misalkan kuis besok ya diatur sejauh besok nebel tanggal 16 besok hari minggu kemudian 17-18 ya tanggal 18 ini belnya pukul 8 ya 00 ya sebaiknya dienabel karena kalau tidak dienabel begini nanti kalau kita sedang mengedit kuis tiba-tiba ada yang masuk menjawabkan repot Nah jadi open kuis pada tanggal 18 Agustus jam 8 00 ya close the kuis bisa diatur se-enabel bisa tidak kemudian time limit misalkan disini enable 30 menit misal grade nah sudah grade nah grade tupas misal ada jadi siswa tuntas misalkan 8 ini skala 10 ya dari 1 sampai 10 kemudian atom alloynya misalkan nah tidak terbatas boleh atau mau satu kali saja menjawab satu kali satu diatur atau dua kali siswa boleh menjawab dua kali oleh nah terserah misalkan saya milih unlimited kemudian media option disini nah ini di hilangkan tanda centang ini ya di bagian atas kemudian 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 nah sudah di atas nah sudah di atas ini ini sebenarnya sudah hilang gitu ini ya jadi yang tersisa nanti mark sama overall feedback mark sama overall feedback ini entah kenapa ini di browser saya tidak hilang ini sudah hilang jadi yang tersisa nanti hanya mark dan overall feedback ya di sini juga mark dan overall feedback ini mark dan overall feedback oke ini tidak usah di apa-apa nah ya kemudian activity completion nah so komplitasi tracking so activity as complete when condition are made nah jadi ini menunjukkan aktivitasnya complete apabila kondisinya sudah ditemukan atau kondisinya sudah ada yaitu kondisinya apa yang pertama require grade jadi study must receive a grade to complete this activity study harus menerima nilai ya supaya aktivitas ini complete satu kemudian yang kedua require passing grade di sini siswa harus menerima melewati passing grade ya melewati nilai minimal jadi nilai 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 minimal kan 8 tadi tadi kita klik disini ya oke oke sudah sekarang save n display oke nah ini sudah ya teman lebih satu kemudian kuis nah dibuka dibuka 18.30 pukul 8 pagi waktu mengerjakan 30 menit oke nah sekarang ada tulisan no question have been added yet belum ada pertanyaan maka kita klik edit quiz kemudian disini pilih kemudian disini pilih multiple choice karena kita mau pilihan ganda oke oke question name karena soal nomor satu maka kita pilih apa namanya soal nomor satu ya pilih ketik satu misalkan kemudian soalnya question text baru soalnya nah misalkan misalkan kapan hari kiamat terjadi nah misalkan ya pertanyaannya oke kemudian disini geser ke bawah pada bagian answer choice 1 nah misalkan disini tahun 2040 ya karena ini jawaban salah maka gradenya non ya kemudian choice 2 misalkan pilihan yang kedua tidak ada yang pahu ya tidak ada manusia nah kemudian kalau ini pilihan benar maka kita gradenya jadi kan 100% oke kemudian pilihan 3 misalkan tahun 2070 80 kemudian jos 4 tahun 2100 misalkan karena ini salah-salah pilihannya grade-nya non saja kemudian jos 5 misalkan tahun 2500 nah grade nya non karena ini pilihan salah ya bukan kunci jawaban yang kunci jawabannya kita beri tadi tidak ada manusia yang tahu maka gradenya 100% nah sudah kemudian save change nah sudah membuat satu soal untuk soal berikutnya klik lagi add kemudian a new question pilih multiple choice kemudian disini nama soal misalkan ganti nomor kemudian disini soalnya bla 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 apa soalnya ketikan disini kemudian disini bagian bawah answer nya disini misalkan pilihan satu pilihan nah kalau kunci jawaban kita grade nya jadikan 100% pilihan dua misalkan disini pilihan juga ya pilihan dua nah ini karena tidak sebagai kunci jawaban yang ke grade nya non saja kemudian disini pilihan tiga bukan kunci jawaban grade nya non saja kemudian pilihan empat nah grade nya non saja kemudian pilihan lima grade nya 6 saja kemudian kalau sudah ya disini save change saja nah kita sudah membuat dua soal ya dan seterusnya nanti di add kemudian sampai beberapa jumlah yang kita inginkan selanjutnya untuk mengajak soal kita pilih disini dari shuffle ya ini untuk mengajak soal untuk koji jawaban pilihan pilihannya opsi pilihan di soal sudah teracak sendirinya ya kemudian maksimum grade ini bisa dirubah ke 100 100 jadi skala nilainya nanti 100 ya dari 1 sampai 100 kita save sudah ya kemudian kalau sudah nanti coba ke kembali ke quiz hari kiamat sini ini kan edit quiz ke atasnya satu langkah jadi kesini dari edit quiz kesini nah di klik sini oke karena kita sudah menentukan itu tadi 100 skala 100 maka kita perlu lagi setting lagi tadi yang disini edit setting klik sini edit setting edit setting oke kemudian disini bagian grade nah ini tadi kan masih skala 1 sampai 10 maka karena sudah ditentukan saat skala 1 sampai 100 kita ganti disini 80 kita lihat di review option nah ini kan sudah tadi jadi ya yang tersisa review option nya cuma 2 mak and overall feedback mak and overall feedback ini kalau nah ini apa-apa ya jadi nanti ketika siswa setelah selesai menjawab nanti akan muncul nilainya grade nya nah ya jadi ini mak and overall feedback ini yang di 2 ini ya jadi setelah selesai nanti akan muncul nilai pada layar siswa kalau sudah kemudian save and return to course ya oke nah berarti kuis sehari kiamat ini kuis sudah siap di jawab oleh siswa ugg ay kita Terima kasih.